Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon Di awali episode sebelumnya, sinetron berbagi suami The Series menampilkan adegan di mana Dimas dinyatakan meninggal dalam kecelakaan pesawat naas yang ditumpanginya saat keluar kota Membuat situasi hati istri pertamanya tak karuan dan ingin mencurahkan isi hatinya karena dia hidup berdampingan dengan istri kedua Dimas bernama Aisyah Mereka tinggal dalam satu rumah dengan keluarga yang lain yang membuat hati Bianca tidak tenang Bianca mencoba menghubungi teman lamanya bernama Karin Lalu Karin menyuruh dia datang ke salah satu cafe tempat di mana ia dan Dennis temannya berada Bianca datang menemui lalu menceritakan keadaannya dan mengatakan suaminya meninggal dalam kecelakaan pesawat saat keluar kota Mendengar itu Karin pun mencoba memperkenalkan Dennis temannya pada Bianca Mendengar semua curhatan Bianca, temannya langsung mengambil momen untuk mendekatkan Dennis pada Bianca Dan ternyata mereka berdua mempunyai misi menguasai harta peninggalan suaminya Awalnya Bianca risih dan tidak mau Tetapi Dennis memaksakan diri dan selalu berpura-pura sayang Serta selalu memberi perhatian kepada Bianca Dan pada akhirnya Dimas pun kembali dalam keadaan sehat Bianca berharap hidup bahagia bersama Di saat Bianca dan suaminya mau dinar tiba-tiba saja Dennis menghubungi dan mengajak ketemu Tanpa diduga Bianca pun mengatakan jangan mengganggu aku lagi karena suamiku telah kembali Dennis pun tidak terima dan mengikuti mobil mereka Sesampainya Dimas dan Bianca di tempat lalu memesan makanan dan minuman Tiba-tiba Bianca melihat ada Dennis sengaja duduk tidak jauh dari tempat duduk mereka Dan seketika itu wajah Bianca pun pucat ketakutan Bagaimana tidak jika suaminya mengetahui perbuatannya apa yang akan terjadi Dan Bianca pun berpura-pura ke toilet dan ternyata Dennis pun sudah disana terlebih dahulu Di depan toilet Dennis pun menarik tangan Bianca Dan disana terjadi perdebatan di antara mereka Lalu Dennis pun mengatakan jika Bianca main-main dengannya Dia tidak akan segan-segan membongkar hubungan mereka berdua di hadapan suami Bianca Lalu Bianca pun dengan takut dan tidak jadi memutus hubungan mereka di tempat itu Istrinya tak kunjung datang Dimas pun menghampiri dan tak diduga dia melihat tangan istrinya dipegang orang yang tidak dikenalnya Lalu mengatakan siapa kamu kenapa kamu pegang tangan istriku kata Dimas Saat itu Bianca terlihat pucat tak bisa berkata apa-apa Tanpa diduga Dennis pun berpura-pura mengatakan kepada Bianca Maaf mbak gak apa-apa kan Ucap Dennis Lalu mengatakan pada Dimas bahwa tadi mbaknya mau jatuh Jadi ditolong olehnya Lalu dia pun pergi Dan disaat mau pergi Dimas mengatakan tunggu dulu Kepada Dennis Membuat Bianca makin tegang dan Dimas mendekati Dennis Lalu mengucapkan terima kasih telah menolong istriku Ucap Dimas Dimas pun mengulurkan tangannya dan dari situlah awal pertemuan mereka Makin hari Dennis makin sering menghubungi Bianca Mengajak dinner bersama Dan membuat Bianca makin terganggu Tetapi Bianca tidak bisa berbuat apa-apa Karena setiap dia menolak Dennis selalu mengancam akan membongkar hubungan mereka di hadapan suaminya Bahkan Dennis pun nekat datang ke rumah Bianca Dan jika ketahuan Dennis selalu berpura-pura jadi apa aja Seperti yang tayang pada episode sebelumnya Dia datang dan berpura-pura jadi guru les anak Bianca yaitu Clarissa Karena Dennis saat itu dipergoki Siska Ya ibu Bianca Lalu bagaimana cerita selanjutnya antara Bianca dan Dennis? Apakah Bianca akan ketahuan sama suami? Akankah Dennis berhasil memoroti harta Bianca? Saksikan terus berbagi suami The Series setiap hari pukul 18 WIB Tidak